selamat menikmati apa kabarnya semua insyaallah pada sehat-sehat selalu hari ini saya akan berbagi resep cara bikin lumpia isi sayurannya dan udang dan mehun atau suun langkah pertama yaitu saya punya sayuran ada udang ada bumbu bawang putih bawang merah jahe kemiri ada suun atau mehun yang saya rendam sekarang dengan air dingin biar merendam betul ya sekarang saatnya mau melembutin bawangnya ya selanjutnya langkah keduanya ini bumbu sudah dilembutin ini ada minyak sayur atau minyak zaitun saatnya menggoreng bumbunya ya ini sudah dinyalain wajarnya masukkan bumbunya aduk goreng sampai mateng sekarang saatnya mau botong udangnya ya ini sayuran dengan udang dengan sukun oke bun ini langkah ketiganya ini bumbu sudah sudah mateng kayaknya sekarang kasih udangnya sudah dipotong udang bersih ya dicuci sama air jeruk nipis lalu sekarang saya punya bumbu-bumbu ada ketumbar satu sendok ada bumbu kaldu ayam satu sendok ada setengah sendok kecil gula pasir ada satu sendok kecil merica sekarang sekarang pasang ya dimasak sampai agak matang kasih air sedikit nah ini langkah keempatnya ini saya kasih taruh oke ini artinya ini selain 200 gram sudah dipotong korek kapi ya sekarang dipotong korek kapi ya dimasak sampai setengah matang baru sayuran lainnya sekarang dipotong korek kapi ya nah ini langkah kelimanya selanjutnya saya kita kirimkan kita kirimkan biar kirimkan biar kirimkan dimasukkan ke udang ke sayuran ini sekarang tengok sudah matang setengah matang masukkan pabrik ini ada tambahan cabai hijau satu dibondinya diris ya ini sesuai selera aduh masukkan masukkan juga koreknya kayak bingkulnya dimasak sampai matang ya tutup lagi pancengnya biar cepat matang langkah ke enam ini tengok ini sudah matang saatnya saya punya ini jamur jamur kaleng ya ini sesuai selera juga tidak pakai tidak apa-apa kita buangkan ke sayuran lalu mehonnya ya nah mehonnya sudah dipotong-potong pasak sampai matang benar semua saya punya ini kasih kecap manis ya nah sedikit aja 2 sendok perkiraan aduk sampai benar matang semuanya nah ini pun langkah ketujuhnya ini sudah matang layuran sama mehon ini saya ada tambahan daun seledri sama daun bawang ya cukupnya diaduk diaduk aduk saya punya 2 sendok tepung terigu kasih air secukupnya untuk melem sekarang saya punya kulit kumpiannya ya ini ada besar ini akan kecil ini dari tepung gandum merah ini tepung gandum putihnya sekarang saatnya mau bikin yang besar ini gunting kalau kebesaran gunting dapur itu ya kami bikin isian taruh isiannya kumpian di kumpian di pot di di tinggi lagi ini saya maaf ini dapatnya ya bikin yang kecil ini gandum isi yang secukupnya bilen juga ini ya lakukan sampai habis semua goreng sampai ke kuningan langkah sembilannya ini sudah kubingan matang diangkat lalu didangkan ya nah ini langkah sepuluhnya ya ini rompia sudah siap didangkan sudah dihiasi dengan apa aja terima kasih banyak telah menonton video ini jangan lupa didukung channel ini dengan cara di like di subscribe karena subscribe itu gratis ya di nyalain loncengnya di komen ya terima kasih banyak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih